Dan untuk menjawab tantangan itu, yaitu pemilihan pucu kemimpinan PSSI akan berlangsung pada Februari mendatang, namun dinamika serta harapan publik akan organisasi ini lebih matang terus bergulir di publik. Tragedi Kanjuruhan, penghentian Liga, hingga soal kemerosotan prestasi timnas pada sejumlah lagia internasional disebut menjadi PR penting bagi pengurusan mendatang. Apa kemudian tantangannya? Apakah perubahan pengurusan akan mampu menjawabnya? Sudah bergabung bersama kami, koordinator Safe Hour Soccer, Akmal Marhali, serta bakal calon wakitom PSSI, Andri Rosiade. Selamat malam, mas-mas kalian apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah dalam kondisi baik. Saya akan ke Mas Akmal terlebih dahulu. Kalau kemudian tadi saya sudah menyebut tragedi Kanjuruhan ini menjadi trigger terbesar begitu rasanya dalam pergantian ke pengurusan. Pak, bagaimana kemudian masalah ini bisa selesai atau kemudian tidak terulangi lagi ketika pengurusan selesai? Atau jangan-jangan nantinya ini hanya menjadi solusi jangka pendek namun bisa jadi berulang lagi 2-3 tahun ke depan? Mas Akmal. Ya, kalau kita bicara soal tragedi Kanjuruhan, kebetulan saya juga anggota tim Gabungan Independent Bencari Fakta. Salah satu rekomendasinya adalah meminta pengurus PSSI yang ada saat ini mengundurkan diri secara moral sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tragedi Kanjuruhan. Yang kedua, setelah mengundurkan diri pengurus PSSI-nya baru kemudian digelar kongres luar biasa untuk memilih pengurus baru. Tapi fakta di lapangan adalah pengurus PSSI sejatinya tidak ada yang mundur. Bahkan, apa namanya, kalau kita lihat banyak yang kemudian mencalonkan lagi. Apresiasi tentunya diberikan kepada Ketua Umum PSSI yang menyatakan tidak mencalonkan lagi untuk masa bakti 2023-2027. Dan ini harusnya juga diikuti oleh para ekso lain. Tapi, apa namanya, ini hak setiap orang untuk kemudian dicalonkan dan mencalonkan diri. Dan itu merupakan, apa namanya, hak mereka masing-masing. Jadi, sejatinya yang paling penting untuk sepak bola Indonesia adalah bagaimana mereka-mereka yang maju untuk kontestasi ketua umum, wakil ketua umum, dan juga ekso PSSI, benar-benar nawaitunya untuk membenahi sepak bola Indonesia. Karena selama ini, yang kita lihat bahwa mereka yang masuk kontestasi pemilihan pengurus PSSI, PSSI-nya hanya dijadikan batu loncatan, akhirnya sepak bolanya selalu jadi korban. Kita terakhir berprestasi di sepak bola dari 1991, juara SIGIP. Sampai sekarang kita tidak bisa berprestasi. Kenapa? Pembinaannya bobrok, kompetisinya tidak sehat, kompetisinya manipulatif, banyak pengaturan-pengaturan hasil pertandingan, juara, dan sebagainya. Ini problem yang dihadapi sepak bola Indonesia yang harus dijawab oleh siapapun yang nanti akan terpilih sebagai komite eksekutif PSSI ke depan. Baik, artinya hampir 32 tahun kita menunggu untuk bisa paling tidak menjadi juara, paling tidak pada event-event internasional dalam skup yang terdekat. Saya akan ke Bang Andri. Bang Andri, Anda sebagai bakal calon seperti apa menjawab tantangan itu? Apa jangan-jangan nanti kepengurusan berubah, tapi masalah tidak selesai begitu? Bang Andri. Ya, ini dari awal, ini kan soal niat, awal itu ya. Dari awal saya mencoba maju di 2019 menjadi ex-ko PSSI waktu itu dalam rangka ingin memerangi mafia sepak bola. Saya merupakan penasehat Semem Padang dari tahun 2010 ya mas. Saya merasakan dan melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana, maaf ya, dalam tanda kutip kemugrokan sepak bola ini. Bagaimana tim saya ini sering dikerjai secara terlanjang terlihat jelas di lapangan. Ini kan, dan ini kita sudah menyampaikan protes, kita sudah memberikan masukan, tapi tidak digubris sih. Ini fakta yang sering kita temui di lapangan. Makanya itulah yang menjadi niat saya waktu jadi calon ex-ko di 2019. Tapi ternyata saya hanya mendapatkan 20 suara dan kalah. Nah, untuk Februari ini saya juga mendaftarkan diri dan berharap dengan masuknya saya nanti di dalam kepengurusan PSSI, saya bisa memenahi kompetisi dan pembinaan yang saya mintaikan Mas Akmal ini. Kita untuk mendapatkan tim nasi yang kuat, yang mampu berprestasi, tentu harus ditopang oleh kompetisi yang sehat. Kompetisi yang bebas intervensi, kompetisi yang bebas dari Kongkali Kong. Baik, Bang Andri, tadi Mas Akmal mengatakan bahwa sebetulnya secara 100% bukan mundur seperti yang diharapkan oleh teman-teman TGUPF atau yang kemudian kemarin fokus pada tragedi kanjuruhan, begitu hanya ketua PSSI saja. Namun bahkan pada sejumlah nama yang kemudian saya sebutkan di paket berita tadi juga masih banyak sekali yang menjabat ESKO hari ini, sekjen hari ini yang kemudian ikut daftar lagi. Apa kemudian jaminan kepada publik misalkan untuk kami yakin bahwa kemurusan yang baru bisa menyelesaikan nanti? Ya ini kan kita bisa lihat track record saja Mas. Jadi saya menjanjikan, saya dari awal jelas masuk di PSSI, saya ngincar jadi anggota Komite Masin. Kenapa saya ngincar jadi anggota Komite Masin? Karena salah satu pemenahan langkah untuk memarangi mafiasi panggola itu adalah di Komite Masin. Yang kedua adalah saya dari awal dari 2019 mengusulkan Liga 1 dan Liga 2 ini harus pakai FAR. Duitnya dari mana? Pertanyaannya. Tentu investasi ini bisa dilakukan oleh para pihak yang mendapatkan hak siar Liga 1 dan Liga 2. Ini kita bisa hitung secara bisnis, B2B nanti, secara transparan kepada publik, seluruh stakeholder bisa terlibat di situ. Dan itu bisa kita lakukan. Dengan ada FAR, kompetisi akan jauh berjalan lebih sehat, tidak ada lagi permainan, tidak ada lagi ketakutan dari klub, karena ada ketidaksehatan dalam kompetisi. Nah, kalau itu terjadi, kompetisi sehat terjadi, Insya Allah timnas kita akan juga menjadi timnas yang kuat. Dan akan menyalahkan prestasi. Dan itu yang saya usahakan semaksimal mungkin. Makanya saya mendaftar untuk 2023 ini, saya daftar sebagai Wakil Ketua Umum, maupun saya daftar menjadi ex-co. Baik, tapi ada kemudian semacam keraguan publik, kekhawatiran publik begitu, mengingat yang mendaftar pada sejumlah posisi ini, Ketum, Waket, Tomesko, ini banyak kemudian dari politisi begitu. Bagaimana Anda menjawabnya? Apa kemudian, publik akan bertanya, apa kemudian kenapa politisi masuk juga di olahraga? Enggak, kan bisa dilihat di politisi ini ngurus olahraga atau tidak. Politisi ini punya rekam jejak ngurus bola atau tidak. Politisi ini pernah berkontribusi di olahraga ataupun sepak bola atau tidak. Kan bisa dilihat. Jadi bukan ujuk-ujuk yang enggak punya rekam jejak, tiba-tiba maju. Kan bisa dilihat. Ada orang yang pernah ngurus klub. Seperti misalnya Andro Rosyade. Apa sih rekam jejak Andro Rosyade itu adalah penasehat tim Semen Padang dari tahun 2010 sampai sekarang. Bahkan kalau kita mau jujur, Andro Rosyade lah yang menggerakkan Semen Padang bisa berkompetisi di dua musim itu akhir ini. Gitu loh, Mas. Jadi ini kan soal rekam jejak. Jadi bukan tiba-tiba gitu loh. Baik, saya akan ke Mas Akmal. Seperti apa kemudian optimisme ketika ada kekhawatiran publik soal politisi tadi, Mas Akmal? Ya, yang paling menarik adalah dalam posisi-posisi misalnya ya, Ketua Umum. Saya melihat pemilihan Ketua Umum ini akan terjadi El Clasico kalau di bola. Antara Pak Erick Thoyer dengan Pak Lanyala. Yang tiga lagi Pak Demis Francis, kemudian Pak Arief Ticaksono dan Don Istiabudi hanya melengkapi saja. Yang paling kuat akan bertarung ini dua. Antara Pak Erick Thoyer dan Pak Lanyala. Dua-duanya punya kekuatan. Kekuatan finansial punya, kekuatan politik punya, bahkan kekuatan kekuasaan juga punya. Nah, tinggal permasalahannya adalah ada pengalaman yang menarik. Di dua periode terakhir, dua bintang tiga saja tak berdaya menghadapi para mafia. Pak Edi Rahmayadi digulingkan di tengah jalan. Kemudian juga Pak Muhammad Iryawan ditinggal di tengah jalan, sekarang sendirian. Kemudian, kemudian mereka-mereka yang selama ini 20 tahun ada di bola dan mutar di situ-situ saja sudah cari pelabuhan baru. Nah, tinggal apakah Pak Erick Thoyer dan Pak Lanyala, Pak Erick Thoyer bilang harus bernyali, Pak Lanyala berantas mafia. Nah, komitmennya ada di sini harus ditunjukkan. Ditunjukkan dengan apa? Mampukah kemudian kedua calon kuat ini membentuk sebuah kabinet misalnya 15 EXO-nya yang benar-benar generasi baru. Generasi yang punya pola pikir baru terhadap sepak bola bahwa sepak bola ini ada harapan. Bukan kemudian kendaraan. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk menghilangkan keraguan misalnya terhadap politik 2024, bisa nggak keduanya berkomitmen bahwa mereka akan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh untuk membenahi sepak bola Indonesia bahwa PSSI ini bukan jadi batu loncatan untuk kontestasi 2024 nanti. Ini komitmen ini penting. Untuk mereka semua, jangan sampai kemudian ini sebagai batu loncatan seperti orang perkirakan tiba-tiba misalnya nyapres atau nyawapres, bolanya ditinggalkan, akhirnya bolanya menjadi korban. Nah, problem ini yang kemungkinan bisa terjadi. Kenapa? Karena memang 2024 adalah tahun politik. Wajar kalau kemudian masyarakat mempertanyakan ini semua. Nah, komitmen inilah yang kemudian harus dibawa juga. Termasuk sama Bang Andre. Bahwa ini bakal benar-benar memperjuangkan tugasnya. Misalnya Bang Andre, jangan tahu Bang Andre nanti tengah jalan tidak jadi gubernur. Oke, kita tanyakan langsung Mas Akmal kepada Bang Andre. Seperti apa ketakutan itu Bang? Jangan-jangan setahun ditinggal begitu. 2024 kayaknya tinggal 12-13 bulan lagi nih Bang. Ya, jadi pertama saya mau nanggapin ya. Betul itu yang sampaikan Pak Amal. Bahwa ketua umum terpilih menjadi PSSI, ketua umum PSSI terpilih itu harus memastikan kabinetnya kalau voting dia menang. Karena agenda-agenda perubahan itu tidak bisa dilakukan oleh ketua umum PSSI semata. Tapi harus didukung oleh rapat ESCO. Yang dimana pengambil keputusan itu ada 15 orang. Dimana 12 ESCO, 2 wakil ketemu, dan 1 ketemu. Dan kita tahu pengalaman Pak Edi Ramayadi pangkostrat, tentara. Tapi, tuh. Tahu kan maksudnya? Kalah di PSSI. Itu disampaikan Pak Amal. Bayang seorang Edi Ramayadi, mantan Danion, mantan Panglima, siapa sih yang gak tahu Edi Ramayadi sebagai tentara yang tegas dan berani. Tapi di PSSI, bertekuk lutut dan akhirnya mengundurkan diri. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai ESCO, PSSI. Jadi, tidak 50% plus 1. Yang solid mendukung. Kalau begitu dengan kita lihat hari ini saja, begitu dari calon yang muncul, Bang Andri, ini kan cukup beragam backgroundnya. Akan seperti apa nanti jaminannya tidak akan mengulang ketidakmampuan atau tidak kuatnya suatu kabinet yang disebutkan Mas Akmal tadi, Bang Andri? Ya, makanya dari awal saya sudah mengingatkan. Kebetulan kan, kalau saya dekat dengan Pak Lanyala mengumpah Erick Thohir, kalau ingin jadi calon ketua umum, ketua umumnya harus bisa mengajak orang yang di dalam kabinatnya solid untuk punya semangat yang sama. Semangat perubahan dan semangat pemenang. Gitu loh. Dan kita tahu, apakah Pak Erick dan juga Pak Lanyala akan mengulangi kejadian Edi Rama Edi atau tidak. Ini kan pelajaran. Ini pilihan bagi mereka berdua, ingin perubahan atau ingin menang, ikut dengan pasukan yang lama. Ini kan hidup pilihan. Karena ini hidup pilihan, nama akmal atau persis. Jadi tidak bisa perubahan itu dilakukan oleh seorang ketua umum PSSI tanpa dukungan suara full day ex-co. Ini penting catatan bagi Pak Erick dan Pak Lanyala. Jadi pilihannya, pilihlah yang baru-baru yang ingin membawa semangat perubahan dan punya nyali gitu. Bukan bagian dari kelompok lama dan akhirnya nanti ya ketua umumnya akan mengulangi hal-hal yang salah. Karena keputusan sekali lagi tidak di ketua umum PSSI. Baik, saya akan ke Mas Akmal. Mas Akmal, seperti apa melihatnya? Ketika background-nya cukup banyak, kita melihat di ESCO, di calon wakil ketua umum, banyak sekali dari klub daerah, ada kemudian sejumlah mantan pemain timnas. Akan seperti apa? Komposisinya akan seperti apa? Apa kekuatannya nanti pembacaan Anda? Ya, kalau saya berharap sih sebenarnya dari hari ini sampai dengan 16 Februari nanti jelang pemilihan, calon-calon ketua umum PSSI itu sudah kemudian menyampaikan, selain visi-visi ya, menyampaikan kabinetnya. Sehingga kemudian masyarakat bisa melihat apakah misalnya kabinetnya Pak Erick akan membawa perubahan atau kabinetnya Pak Lanyala akan membawa perubahan dengan apa? Siapa wakil ketua umumnya? Gitu kan dua dari Pak Erick. Siapa 12 anggota eksponya? Begitu juga Pak Lanyala. Nah, dari sini akan tergambar. Siapa yang kemudian ternyata memang ingin benar-benar membenahi sepak bola, siapa yang kemudian hanya akan menjadikan batu loncatan sepak bola ini. Itu yang paling penting. Yang kedua, yang paling penting dan paling utama lagi adalah bagaimana pengurus PSSI ke depan ini tidak membawa dosa masa lalu. Sehingga, kalau saya sih berharap bahwa ya orang-orang baru tidak beri kesempatan kepada mereka-mereka yang ingin memberikan kontribusinya terhadap sepak bola. Misalnya, seorang Jens Yunus Musi tidak usah lah maju lagi, Yuni Rahman tidak usah. Kenapa? Beri kesempatan kepada yang baru. So, faktanya selama ini, 20 tahun terakhir, mereka sudah gagal di sepak bola Indonesia. Kalau masih mempertahankan jabatannya, ada apa di sepak bola sampai kemudian dipertahankan? Berikan kesempatan kepada generasi baru. Ada Bang Andre, generasi-generasi baru. Barangkali di generasi baru peruntungan tangannya jadi bagus. Sehingga kemudian pembinaannya hebat, kompetisinya sehat, tim nasionalnya kuat, kita juara. Mas Akmal, tapi kan siapapun yang akan terpilih 15 orang ini kan akan sangat tergantung pada 87 voters. Bagaimana kemudian kita publik juga masih yakin bahwa voters tidak akan mengulangi kesalahan yang lama seperti Anda harapkan tadi? Mas Akmal. Ya, voter ini jangan 3D. yang jadi kebiasaan selama ini sejak era Nurdin Ali puter ini kan 3D. Datang, duduk, duit. Selesai. Nah, ini yang kita berharap misalnya dua calon ketua umum yang kuat ini ini kemudian mengkampanye-nya kan tidak ada money politik di pemilihan ketua umum PSSI tahun ini. Nah, kita daripada kemudian dibagi-bagi untuk hanya sekedar pemilihan mendingan uangnya dikumpulkan tadi kata Bang Antri buat lipar bisa. Atau kemudian buat pembinaan wasit atau buat pembinaan usia muda itu lebih penting dibanding kemudian disebar hanya untuk jadi terpilih. Kalau seperti itu sepak bola tidak akan berprestasi. Kenapa? Karena siapapun yang terpilih tujuan utamanya adalah ngembalikan modal dulu untuk balik modal dan kemudian baru berpikir sepak bola. Nah, karena itu daripada uangnya misalnya dalam pemilihan ini dibagi-bagikan cuma-cuma untuk kemudian memenangkan konprestasi ini lebih baik digunakan buat pembinaan buat apa namanya pembelian far atau juga untuk pembinaan kuasit-kuasit di Indonesia. Oke, terakhir Mas Akmal kepada Anda seberapa optimis kemudian dengan perusahaan baru juga akan meningkatkan prestasi timnas? Begitu? Ya, kalau kita harus optimis tapi kalau kemudian misalnya yang dipilih oleh footer ternyata adalah orang-orang yang itu-itu lagi agak sulit untuk kita berharap sepak bola kita menjadi baik jadi masa depan sepak bola kita ini amat sangat tergantung kepada 86 pemilih nah saya berharap dan meminta di kesempatan kesempatan ini tolonglah untuk kali ini footer itu memilih dengan hati nurani memilih demi kebaikan sepak bola Indonesia bukan demi kepentingan-kepentingan tertentu yang kemudian akhirnya menjerumuskan sepak bola kita ke jurang kenistaan yang sudah kita alami saat ini. oke harapannya 32 tahun puasa gelar bisa terjawab dengan perusahaan yang baru saya akan ke Bang Andri terakhir singkat saja bagaimana Anda sebagai salah satu calon menjawab tantangan itu Bang Andri? ya tentu saya akan meyakinkan voter supaya memberikan kesempatan kami untuk terpilih menjadi wakil ketua umum ataupun eksko PSC di 16 Februari nanti kalau kami terpilih saya dari awal akan berjuang untuk bisa masuk di komite wasit dan berjuang untuk memastikan FAR bisa hadir di Liga 1 dan Liga 2 intinya itu jadi pilihan ada di voters mau perubahan yang lebih baik atau ya lanjutkan prode seperti sebelumnya oke ini Bang Andri ini pilihannya berdua perubahan pilih yang baru silahkan lanjutkan oke khas janji ini ya calon yang baru begitu ya Bang Andri terima kasih atas waktu Andra calon wakil ketua Mepesasi Bang Andri Rosyade dan juga koordinator Save Our Soccer Bang Akmal Marhali terima kasih selamat malam salam sehat selalu selamat malam